Intro Presiden Zelensky menyebut pasukan Rusia berada dalam kekacauan yang meminta mereka untuk menyerah saja. Vladimir Zelensky meminta tentara Rusia untuk menyerah melalui pidato yang disiarkan televisi pada Senin 14 Maret 2022. Zelensky memberi kabar kepada warga Ukraina tentang keadaan perlawanan mereka terhadap Rusia. Ia meminta pasukan Moskow untuk menyerahkan senjatanya. Pasukan Kiev disebut sedang mendekati kemenangan. Sementara pasukan Rusia sedang dalam kekacauan. Pasukan Rusia disebut bingung dan tidak mengharapkan pertarungan begitu sulit. Beralih menggunakan bahasa Rusia, Zelensky mengingatkan bahwa tentara Rusia tak bisa mengambil apapun dari Ukraina. Zelensky paham bahwa mereka hanya akan membunuh orang-orang, padahal hidup mereka juga akan diambil. Zelensky lalu bertanya mengapa mereka harus mati jika mereka ingin bertahan hidup. Untuk diketahui, pembicaraan perdamaian keempat antara Rusia dan Ukraina digelar pada Senin 14 Maret 2022. Pembicaraan tersebut digelar melalui video konferens. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!